Ya, kekerasan seksual utamanya terhadap anak di lakangan kembali marak. Sepanjang tahun ini saja, Saudara, sudah ratusan kasus kekerasan terhadap anak terjadi di negeri ini. Ya, dan entah hanya sanksi pidana terhadap pelaku, pemulihan trauma korban ini juga menjadi kunci penting penanganan kasus ini. Saudara, simak selengkapnya dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan, liputan apapagi. Banyak yang berangkapan bahwa kasus kekerasan seksual hanya bisa terjadi pada perempuan atau anak perempuan saja. Namun, tidak sedikit kasus yang melibatkan laki-laki atau bahkan anak laki-laki sebagai korban. Anak menjadi korban yang paling rentang karena ketidakberdayaannya menghadapi para pelaku. Ironisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tak jarang justru dilakukan oleh orang yang dikenal dekat oleh korban. Seperti kerabat korban, bahkan keluarga dari korban. Lalu mengapa peristiwa ini masih kerap terjadi? Dan bagaimana komentar masyarakat terkait hal ini? Bersama saya, Rosdy Molana dan Juru Kamera Eko Perwanto. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan, liputan apapagi. Pantan FM sudah tak lagi berarti Satiah harus berhadapan dengan orang tua bocah yang ngecabulinya. Tak cukup sampai di situ. Warga sekitar Jalan Camat Gabun, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang mengetahui perbuatannya pun geram dan menghakimi sebelum menyerahkannya ke polisi. Wajar saja kemarahan warga memuncak. FM diketahui mencabuli 14 anak laki-laki yang tinggal di pemukiman ini. Tak sulit bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Pria yang bekerja sebagai guru lepas itu seperti tahu betul apa yang disukai anak-anak. Ia menawarkan voucher game online dengan syarat sang bocah mau dicabuli. Penyidik unit pelayanan perempuan dan anak satres krim, Polres Metro, Jakarta Selatan juga menemukan fakta bahwa tersangka FM ternyata mencabuli korbannya hingga belasan kali. Tapi sepak terjang pelaku akhirnya usai setelah salah satu anak menceritakan kebejatan pelaku kepada orang tuanya. Ia akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sakitnya karena disebabkan oleh, distubui oleh terduga pelaku. Dari situ si ibu kemudian menceritakan kepada tetangga. Kemudian tetangga sekitarnya juga menceritakan bahwa kayaknya anak-anak tetangga tersebut juga menjadi korban. Kemudian mereka berkumpul, mengumpulkan para korban dan melaporkan kepada polisnya. Orang tua para korban pun tak menyangka dan marah saat mengetahui anaknya diperlakuan tidak wajar. Saya tanya ke anak itu dia dipegang-pegang kemaluannya dengan alasan ditanya sudah sumat atau belum. Itu bersama dengan pengunakan saya waktu mau top up untuk permainan game online. Sudah berbulan-bulan aksi ini dilakoni tersangka. Begitu rapi aksi yang dilancarkannya hingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sehari-harinya ngajar, ngajar online. Kayaknya dosen, ngajar anak mahasiswa, ngajar online. Jadi sebanyak di rumah ya? Iya, sebanyak di rumah. Curiga pun saya juga enggak curiga. Orang dia tuh orangnya baik, orangnya inilah istilahnya jarang bergaul pak. Selalu ngurung di rumah. Sehari-harinya tuh dia ngajar online pak. Cuman kedengeran suaranya aja, dia kan guru bahasa Inggris. Jadi tuh kalau lagi ngajar online tuh kenceng banget suaranya. Kalau saya sendiri sih saya enggak curiga. Ya karena memang kelihatannya memang ya di luar dugaan aja. Jadi enggak nyangka ya. Ya sebagai warga biasa ya biasa aja. Jajaran 770 Unit Kelewang. Telah ditamankan pak untuk kasus pencabulan secara berjamaah. Atensi dari pimpinan APP pagi tadi. Tak hanya di Jakarta, aksi bejat juga dilakukan terhadap dua anak berusia 5 dan 10 tahun, kakak beradik di Padang, Sumatera Barat. Keji, udah paksa dilakukan bersama-sama oleh kakek, kakak, paman, dan juga tetangga korban. Lima tersangka telah ditangkap dan seorang lainnya masih dalam perburuan. Kasus demi kasus bermunculan, kekerasan seksual terhadap anak seakan tidak ada habisnya. Selama tahun 2021, lebih dari 2.500 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di berbagai wilayah. 500 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak berpotensi menimbulkan trauma mendalam bagi para korban. Bahkan beberapa kasus pelaku mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berupakan bagian dari masa lalunya. Selain hukuman pidana terhadap pelaku, pemulihan terhadap korban juga menjadi hal yang penting untuk meminimalisir dampak psikologis yang dapat muncul di kemudian hari. Modus tersangka memberikan imbalan sebagai senjata untuk menaklukkan anak-anak yang menjadi korbannya. Bukanlah hal baru. Anak-anak sangat rentan terhadap rayuan imbalan. Setiap predator anak cenderung akan mempelajari apa yang menjadi kesukaan anak-anak. Irisan kasus lain pernah juga kita temui misalnya membelikan busa gitu ya. Kemudian ada juga menjanjikan membeli handphone gitu ya. Jadi memang pelaku-pelaku kejahatan seksual pasti mempelajari apa sih yang menjadi kesukaan anak-anak. Sehingga bujuk rayu atau iming-iming yang disampaikan ini. Dan pada saat itulah dia akan melancarkan ya kekerasan seksual ya. Fakta lainnya kepada polisi tersangka FM pada kasus di Lenteng Agung, Jakarta Selatan mengaku pernah menjadi korban sodomi dan kekerasan seksual saat masih anak-anak. Korban sehingga dia menjadi kecanduan berikutnya. Kemudian melampiaskan kepada anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Nah ini saya sampaikan lagi kita masih melakukan pemeriksaan pendalaman. Bisa jadi bukan hanya anak-anak di lingkungan sekitar tapi di tempat aktivitas yang lain. Inilah mengapa pemulihan dan pendampingan terhadap para korban menjadi sangat penting. Seksual jika, jangan lupa, jika tidak ditangani gitu ya. Jadi tidak ditanganinya itu seperti apa? Misalnya dia tidak mendapatkan bantuan gitu ya. Atau orang tuanya menyembunyikan kasus ini karena malu. Komnas Pelindungan Anak akan membentuk tim khusus untuk memulihkan trauma kepada para korban. Agar para korban tidak mengingat kembali kekerasan seksual yang telah mereka alami. Komnas juga mendorong polisi untuk menerapkan hukuman tambahan berupa kebiri suntik kimia kepada tersangka sebagaimana diatut dalam PP No. 70 Tahun 2020 untuk memberikan efek jerah. Dan bahkan bisa ditambahkan hukuman tambahan kebiri lewat suntik kimia karena itu dilakukan bukan sekali dua kali. Ada yang tadi saya temui korban itu sejak umur sekolah kelas 4. Nah sekarang sudah kelas 6 itu berarti ada dua tahun perlakuan kejahatan seksual itu. Core of the problemnya itu kan masih belum bisa di benar-benar di apa ya mungkin ditangani secara lebih baik gitu ya. Belum ada pengesahan rancangan Undang-Undang Pengapusan Keterasan Seksual gitu ya. Dimana kalau pelakunya belum mendapatkan efek jerah yang sepantasnya gitu misalnya. Masyarakat diimbau tetap waspadan dan selalu memberikan perhatian terbaik kepada anak-anak agar celah masuknya predator anak bisa dihindari. Bagaimanapun caranya kasus-kasus seperti pecah bulan maupun hal-hal lain-lainnya mengenai kekerasan seksual itu benar-benar harus dibasmi sampai ke akar-akarannya sih kalau bisa mas seperti itu. Tapi ya kalau misalnya itu harus lebih berat lah. Kalau bisa, kalau misalnya kemarin kan ada yang dikebiri maupun ada hal-hal lainnya itu harus benar-benar ditegasin lagi seperti itu. Kurang, sangat kurang. Jadi ada yang bahkan kasusnya sampai gak tahu pembahasannya sampai mana, kayak gitu aja, hilang gitu aja. Maksudnya ya harusnya lebih diperketat lagi sih untuk hukumannya sendiri. Ini sangat merasakan banget sih, apalagi kayak merusak mental anak-anak dan juga jadi makin anak-anak tuh gak berani main keluar karena kan main keluar itu lumayan baik ya. Jadi ini tuh benar-benar merusak perkembangan anak-anak sih dan membuat teror di masyarakat jadinya gitu. Butuh banget keamanan yang lebih maksimal lagi untuk hal ini. Peraturan hukum bisa jadi masih mempunyai banyak sekali kekurangan sehingga dianggap belum bisa menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang ada selama ini. Berbagai langkah dan upaya penting untuk dilakukan untuk mengatasi adanya bentuk-bentuk baru kekerasan seksual. Dan yang tidak kalah penting adalah perlindungan, pemulihan, dan edukasi bagi generasi penerus bangsa agar tidak ada lagi yang dengan mudahnya menjadi sasaran kekerasan seksual. Demikian Kopi Pagi, saya Rusty Malana dan Eko Perwantong melaporkan. Salam, SZTV.